siapa gimana Zara siap Zara 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 bilang siap lagi gimana siap grabnya yaudah sekarang Zara ikut ayah sana ya ya anaknya jangan ditinggal dah haa welcome into my channel sebelumnya terima kasih ya buat temen-temen yang masih setia mantengin konten-konten di youtube channel aku ini adalah hari kelima kita di 30 harinya kita berkelana di pulau Bali jadi ini hari kelima baru 1 per 6 nya dan hari ini rencananya kita akan pergi ke daerah padang bay karena disitu katanya spot snorkeling nya paling bagus di Bali ya gitu itu namanya ada Blue Lagoon sama apa ya aku lupa satu lagi pokoknya ada 2 spot snorkeling disana sebenernya aku enggak belum apa ya belum hubungin pihak disana agen travel dan segala macemnya kayak gitu-gitu loh on the spot ya on the spot aja mudah-mudahan kita beruntung dapetin 2 spot hari ini aduh cuacanya ini agak mendung nih dan by the way ini di belakang aku kakak Zara nya lagi marah-marah ya jadi resiko bawa anak Zara nggak boleh gitu lihat Zara makanan wah makanan kuncinya dilepa-lepa jadi Zara tuh lagi pengen stiker dari kemarin pengen stiker belum ibu beliin karena Zara banyak banget pengen yang selama di Bali ini pengen makan es krim yang mana Zara itu mungkin sebagian anak kecil ah biasa makan es krim doang tapi buat ibu Zara itu nggak pernah makan es krim dan baru di Bali ini ibu ngizinin lagi Zara makan es krim terus pengen beli mainan pengen beli slime yang mana slimenya itu kemarin ngotolin baju dan apa namanya kasur hotel sampai akhirnya ibu tadi pagi sikat-sikat kasur dulu sebelum pergi wah pokoknya memang membawa anak kecil di usia-usia yang lagi lucu-lucunya itu menyenangkan sekaligus agak merepotkan karena ya moodnya masih belum bisa stabil dan gitu kalau misalnya ada pengen oh ya namanya anak-anak ya terus juga kalau misalnya kita pengen buru-buru nih ya kekurangan dimarahin kan ya udah ya udah saya juga dimarahin kalau misalnya pengen-pengen itu kita nggak bisa kayaknya ikut grup karena kita nggak bisa on time oke jam 8 jam 9 tank kita harus kumpul ya wah kalau kita orang dewasa bisa ya digituin-gituin ya tapi kalau misalnya kita bawa anak kecil makannya lama mandinya drama bangun tidurnya masih drama juga gitu kan jadi ya ujung-ujungnya sekarang jam berapa jam 11 jam 11 kita baru berangkat padahal kalau misalnya kita berdua kita mungkin jam 8 jam 9 udah bisa siap ya jam 8 pun kita udah bisa siap nah karena bawa anak kecil jadi agak-agak molor hari ini rencananya kita akan snorkeling di dua spot lalu kita akan sunset entah di Uluwatu entah di Sunuban Beach nanti kita lihat aja pokoknya check it out jangan kemana-mana karena disini kita akan nge-review banyak tempat wisata yang asik untuk keluarga ya dan kalau misalnya teman-teman pada subscribe ya klik ya tombol subscribe-nya karena itu gratis aku juga akan mereview beberapa makanan kuliner khas Bali yang rekomen banget dan pastinya halal gitu ya untuk traveler muslim seperti kita nah sekalian kita mau cerita juga jadi kan semalam itu kita mau sangsetannya di Pantai Kutu ya nah ternyata karena kemaleman ya udah gak apa-apa deh kita tetep ke Pantai Kutu dan kita parkir tuh parkirnya itu ada di sebelah berarti sebelah apa anak sebelah timur ya di sebelah timur Pantai Kutu dan ternyata setelah kita balik ke tempat parkiran itu kita belum sadar bahwa ternyata kaca mobil kita pecah bagian belakangnya itu kita baru sadar ketika kita sampai ke parkir hotel dan kayak ngerasa loh ya ini udah lama ya aku pikir itu pasir tubuhkan yang sebelumnya yang di malang itu loh ya nyata kan enggak karena kacanya itu pecah dan sekalian cerita intinya di apa namanya di tempat parkir kutu itu ada orang yang memang ngobruk ngobruk kacanya pecah tapi bodinya nggak penyok ya cuman baret halus aja cuman bener sih orang-orang gitu tuh menurut aku kalau kita bilang jahat ya dia nggak tanggung jawab ya mungkin banyak yang seperti itu kalau aku bukannya kita bukannya kita mau sok mau sok suci ya ya kalau seandainya kita yang melakukan itu apa yang akan dilakukan kita tanggung jawab ya kita akan kasih nomor kita kalau misalnya kerusakannya ya maksudnya kita ada etikat baik dulu lah ya gitu karena kita pun sebagai orang yang punya mobil ya kita nggak mau mobil kita di gituin jadi kita juga sebisa mungkin nggak mau gituin orang dan kalau pun ternyata kita nggak gituin orang kita pasti akan tanggung jawab sekarang kita nggak mau di gituin kita nggak mau kayak gituin jadi kayak yang kalau misalnya kita nggak mau dijahatin orang ya kita jangan jahatin orang itu untung aja masih 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 ada asuransinya tadi kita tanya kebetulan Mazda Mazda Bali itu di pinggir hotel ya nggak jauh deh pokoknya dan itu kita tanya meskipun meskipun cuman plastik kacanya aja yang pecah dalamnya enggak dikanya aja itu harus tinggal di satu set dan itu nilainya 8 juta gitu loh ya pelajaran sih buat kita harus lebih hati-hati juga karena kita hati-hati orang lain nggak hati-hati tersama jadi yang bikin kita hati-hati terus orang lain misalnya nggak hati-hati jadi yang menyelamatkan kita itu mungkin doa iya karena sempet kemarin ayahnya nanya ini mau di asuransiin nggak kan ya asuransiin lah baru jadi asuransinya sebulan ya iya sebulan nih sebulan sempet kita kosong asuransi setahunan ya ayah iya dan kejadian kejadian kemarin kejadian kemarin ke Tuglubu Malang ya iya iya masih darjo ya iya dan itu kita cover sendiri akhirnya kita masuk asuransi lagi balik lagi asuransi lagi alhamdulillah sih gitu ya jadi ini karena ada banyak kendala kita baru jam 11 eh udah cerah lagi nih mudah-mudahan nanti kita dapat eh spot yang bagus noplinya check it out dan sekarang kita lagi ada di padang bay tuh jadi kalo misalnya kalian ngeliat disini banyak banget bule-bule yang pada nunggu kapal ini adalah kapal-kapal yang akan mengantarkan mereka ke Nusa Ceninga Nusa Lembongan Nusa Penida di sebelah sana ya ini tuh yang kalo misalnya kalian bisa lihat ini daratannya daratan Nusa Lembongan ya ada juga dari sini kapal-kapal yang mengantar mereka langsung ke gili perawangan ke gili air ya punya 3 gili yang di Lombok jadi disini tuh bisa ke 2 tempat gitu nah ini ada jukung-jukung ini adalah perahu-perahu kecil yang mana ini tuh yang akan mengantarkan kita kalo misalnya kita pengen snorkeling dan itulah tujuan kita hari ini yaitu snorkeling di 2 tempat yaitu di Blulagun dan Tanjung Jepun havin' a good day havin' a real good morning oke jadi ini total kita berdua sewa jukung pribadi berarti ya? ya 500 ribu anak kecil ga dihitung gitu ya kalo misalnya bule itu tadi bilangnya kata bapaknya berapa ya? 700 ribu per orang nah kalo kita di 200 ribu per orang kita nanti mau dari sini ya kita dari sini ya kita dari sini ya kita dari sini ke sini Tanjung Jepun cuma 10 menit perjalanan 10 menit tuh nanti kita akan snorkeling disini sekitar 1 jaman kalo kuat kalo kuat lamasa tuh sengaja jam tapi itu yang lokasi lagi 1 ke Blulagun lagi 1 jam oke hey Zahra eh siap ga? siap snorkeling ga? siap snorkeling ga? siap let's go sekarang kita waktu nya snorkeling eh bilang bilang sama temen-temennya ayo temen-temen ayo temen-temen ayo temen-temen kita snorkeling sama? sama sama siapa? ayo oke sekarang kita naik jukung jadi tadi kita udah sewa jukungnya ya hasil nego yang tadinya dikasih 350 ribu per orang jadi 250 nah jago nawar emang si ayah ya jadi kita dapet 500 ribu 1 jukung snorkeling di 2 tempat selama sekitar 3-4 jam let's go wah sekarang kita udah naik jukungnya ya isinya cuma kita bertiga aja biar kita nanti kuat jadi kalo misalnya Zara penges mapnya lebih lama lagi bisa boleh ya liarin disananya tuh ini yang mau ke ke gili nah ini gak ke gili ini mau ke gili atau ke lemong atau ke gili ini nih ini yang mau ke gili nih ini yang mau ke gili ke gili terawangan nanti kita lewat sini ya oke oke jadi kita ini mau spot ke spotnya namanya apa ke spotnya kemana tadi tanjung jepun tanjung jepun oke ini sangat menyenangkan sepertinya karena us Yaras sudah siap melihat air laut dia mau nyari baby shark atau penyu Zara mau nyari baby shark atau penyu 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 katanya Zara berani gak kalo ketemu baby shark mau berani jadi kalo aslinya jadi gili itu bisa lewat padang bay bisa lewat tanur jadi tapi emang banyak yang lewat kesini ya di padang bay gak papa ini terus nginep bisa nginep disini juga jadi mobil kalo bawa mobil bisa nginep disini itu banyak banget perahu-perahu kayak sampang gini ya yang kanan kirinya ada penyeimbang gitu dan arusnya lagi bagus aja gitu gak omak dan sekarang kita sudah sampai di spot pertama Tanjung Jepun jadi disini kalo misalnya kalian lihat di belakang itu udah banyak banget dalam warnanya snorkeling tuh nanti kita akan lihat ya kita bisa lihat apa aja apakah terbuka lang apakah lewat-lewat el apakah igarikan yang cantik ya kan dan kita lagi berdoa mudah-mudahan ini arusnya gak kenceng ya Zara juga happy karena jangan lupa kita bawa anak kecil disini Hai Zara weee nah karena Zara dia masih kecil jadi dia gak pake fin terus kacamatanya dia gak mau pake snorkel kalau dia maunya ke kacamat renang biasa ya udahlah ya gak apa-apa yang penting dia nya happy ya oke ya sekarang kita akan menyi siap-siap siap gimana Zara siap? zara 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 bilang siap lagi gimana siap-siapnya siap 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 yaudah sekarang zara eee ikut ayah sana ya 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 anaknya jangan di tinggal aa 2 ya dan 2 tem IDE Tanya Zara lihat apa aja tadi Hai cerita dong Lihat apa aja Zara mau cerita Zara setaknya Zara setaknya apa Lihat Wah Zara Masya Allah nih teman-teman Usia 4 tahun udah bisa diajak snorkeling Udah kayak gitu Tentang pake fin lagi Udah pake fin Tentang pake snorkel Lihat pake kacamata renang biasa aja Zara lihat apa aja Coba lihat di dalamnya yuk Tentang pake Zara langsung minum air-air mineral yang Ada di bawah Coba lihat Zara lihat air mineral Zara Nah minum Minum dulu Itu punya ayah ibu kok Soalnya dia ngepake bayang dong Ngepake snorkel Minum terus Yang banyak biar gak mual Oke yaudah karena Zara sudah menyerah Akhirnya diteruskan sama ayah Ayah cari yang bagus ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hai nayan Hai Batu kayang Hei Gue ambilin batu kayang Nih sih Nanti tak Abis tak Tepat 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 Jangan 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 eh 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 ibu gak ada kacamata Tepat Tau 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 Lihat dong ibu udah capek dan dia nggak capek udah yuk masih ada spot kedua yuk Ayo let's go Yeay Zara udah makin pinter nih snorkelingnya Tadi udah ngasih makan ikan terus udah lihat terumbu karang Terus apa lagi ya? Zara Zara Udah keminum air berapa galen? Hah? Udah minum air berapa galen Zara? Eh ibu kasih tau satu hal sayang Sayang dengerin ibu Zara Zara kalau ada karang Dengerin dulu Zara kalau ada karang jangan diinjak Karena karang itu butuh waktu yang lama buat tumbuh Nanti Zara Apa namanya nyakitin karangnya oke? Ya dan kita nggak tahu itu karangnya berbahaya atau enggak buat Zara nya Jadi karang itu batu karang nggak bisa diambil ya Nanti kalau diambil tangan Zara malah panas Karena batu karang kan kita nggak tahu ada duri-durinya Ada karang api Ya Saya duduk di sini Jadi cuma bisa dinikmati kalau boleh dipegang dan di Di ini ya Di apa di Raih-raih eh Zara denger ibu Serius ibu ma Ya Coba dulu aja matanya cepet Coba dulu Oba keko Anak ikan koi Eh ikan koi Matanya bisa ngebekas kita Kenapa matanya bisa begini? Sakit nggak? Anak ikan koi Kan ikan koi nggak hidup di laut Bukan ikan koi kali Dori Ikan Dori Iya Oh Dori Saya lihat anaknya tahu Warna apa? Warna saya ayahnya tapi warna ikan koi atau warna hitam putih Terus? Anak ikan koi Tadi lihat Lihat ini terumuk karang nggak? Kalau anak ikan koi Masih kain bas ikan ya Kalau anak ikan koi Warna ikan koi Warna ikan koi Terus? Kalau ayahnya? Anak ikan koi Warna ikan koi Warna ikan koi Warna ikan koi Lama-lama dia cuma mau ngeliat Eh nggak mau ngeliat dulu dia Dia mau berenang tapi nggak mau berani lihat ke bawah ya Akhirnya pake kaca mata renang dia mau berani lihat ke bawah Seru kan di bawah laut Bagus kan? Bagus nggak? Bagus Bojangnya sekarang mikirin apa sih? Lembes Lembes ini? Pusing? Pusing capek Hei 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 Dan kita udah nyampe di Blue Lagun Point Jadi ini adalah Spot Northing kita yang kedua Sekaligus nanti apakah kita bisa main pasir di sini? Bisa main pasir di sini nggak? Kenceng? Oh ya 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 Tuh Ada yang main di sini Mirip padang-padang beach ya Terus sekarang kita sudah ada di titik spot yang kedua Zara, Zara, Zara masih kuat Zara katanya masih kuat buat ngopling di spot yang kedua Tapi tadi dia minta Yaakub Zara tadi makan minum air laut banyak banget ya Tuh ayah lagi nyari spotnya Dulu soalnya visibilitynya masih agak bagus ya Tidak kurang bagus karena udah mau surut Tapi di situ renang kayaknya seru ya Di situ renang kayaknya seru tuh Tuh Tentang di situ seru ya Ayo Dan akhirnya selesai juga snorkeling kita Ini sekarang udah jam 3 Jam 3 lebih 1 per 4 Jadi sebenernya kita snorkeling cuma di 2 jam aja Tidak ya Karena ternyata di spot kedua Visibilitinya kurang bagus Jadi yaudah Cuman ayah doang yang turun Biar nge-shoot aja Dapet footage underwaternya seperti apa Dan kalo misalnya tau kayak gitu Harusnya tadi kita banyak banget menghabiskan Waktu kita di spot pertama Karena di spot pertama Itu tuh sumpah bagus banget Ya ya Spot pertama bagus banget ya Oke Jadi sekian dulu cerita snorkeling kita Di Mana ada judul lupa Di Padang Bayi ini di Bali Sampai ketemu di next video Jangan lupa ya Buat kalian yang suka Tentang ulasan kita Karena kita masih ada sekitar di 25 hari ke depan Untuk ada di Bali Jangan lupa subscribe Dan ditunggu like-nya dan komen-nya Kalo mau pengen di review Di tempat mana lagi di Bali Oke Sampai jumpa